Intro Limfadenitis adalah reaksi mikroorganisme yang terbawa oleh limfa dari daerah yang terinfeksi ke kelenjar limfa regional Beberapa gejala klinis yang timbul pada pengidap limfadenitis adalah demam, nyeritekan, dan tanda radang Selain itu, kulit di atas kelenjar getah benih biasanya terlihat merah dan terasa hangat Pembengkakan akan menyerupai daging tumbuh atau disebut tumor Namun, sebaiknya jika pengidap penyakit ini mengikuti beberapa anjuran makan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem imun tubuh Secara garis besar, makanan yang dianjurkan adalah makanan yang kaya antioksidan Sebab, jad ini melindungi sistem imun dari kerusakan akibat radikal bebas atau faktor lainnya Selain itu, makanan yang memiliki karbohidrat, protein, dan lemak perlu diperhatikan guna memenuhi nutrisi harian Jika kamu atau orang terdekatmu adalah pengidap limfadenitis, berikut ini jenis makanan yang dianjurkan Pertama, kunyit Rempah ini adalah jenis herbal yang sering ditemukan dalam makanan Indonesia Biasanya, kunyit digunakan sebagai bahan pemberi warna pada kari atau makanan lainnya Makanan ini mengandung kurkumin yang efektif dalam mencegah pertumbuhan sel kanker Dan mampu merendahkan risiko inflamasi atau peradangan pada pengidap limfadenitis Rempah ini juga mampu mengincarkan darah sehingga peredaran darah menjadi lebih lancar Kedua, sayuran hijau Tidak hanya mampu memenuhi vitamin dan mineral harian, sayuran-sayuran berwarna hijau juga Baik untuk para pengidap kelenjar getah bening, karena makanan ini mengandung klorofil Klorofil dalam sayuran hijau mampu menjaga kesehatan darah serta cairan kelenjar getah bening Klorofil berguna sebagai pentetox tubuh Kamu bisa memasukkan beberapa jenis sayuran hijau ke dalam makanan harian seperti brokoli, lobak hijau, bayam, kangkung, atau sawi Ketiga, bawang putih Banyak orang yang tidak menyukai bawang putih karena aromanya yang kurang sedap Padahal, tidak hanya dapat menyedapkan sajian Bawang putih adalah rempah yang memiliki sifat antioksidan tinggi Dan mampu meningkatkan fungsi sistem daya tahan tubuh Bawang putih mampu melawan mikroba berbahaya bagi tubuh dan mempelancar sirkulasi darah Bahan alami ini bisa menjadi penolong dalam mengeluarkan toksin atau racun dari dalam tubuh kita Jadi, tidak ada salahnya untuk lebih sering konsumsi bawang putih Untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit yang berkaitan dengan kelenjar getah bening Keempat, lakanan sumber lemak sehat Bagi pengidap lymphadenitis atau yang terkenal lymphoma Sebaiknya, konsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak sehat Lemak sehat atau lemak tajenuh tunggal adalah kandungan yang paling baik sebagai asupan harian Demi memelihara sel-sel tubuh serta mengembangkannya Tidak hanya sebagai nutrisi harian, asam lemak omega-3 di dalam lemak sehat juga mengatur sistem kardiovaskular Pastikan memasukkan beberapa sumber lemak sehat setiap hari Kamu bisa mendapatkannya melalui minyak jahitun, ikan salmon, biji rami, ikan tuna, kacang makadamia, ikan herring, almond, ikan sarden, atau walnut Nah, itulah beberapa makanan yang baik untuk penderitaan lymphadenitis Jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda Terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya Terima kasih